Kepolisian sektor Cita Miang kembali menangkap satu pelaku kasus penganian seorang remaja perempuan di Sukabumi, Jawa Barat. Dari total sembilan pelaku baru dua yang ditangkap, sementara tujuh sisanya termasuk kekasih korban masih buron. Penangkapan satu pelaku dilakukan tim Satreskrim Polsek Cita Miang. Total sudah ada dua pelaku yang berhasil ditangkap. Polisi kini masih mencari tujuh pelaku lainnya yang menganiaya dan mengeroyok korban. Polisi mengimbau pelaku lain segera menyerahkan diri sebelum polisi melakukan tindakan tegas. Penangkapan satu pelaku yang dianggarkan kita punya dua orang. Sementara tim masih berada di lapangan untuk buru atau menangkap pelaku-pelaku lainnya. Untuk korban sekarang posisinya memang sudah dirawat di rumah, bukan luka-lukanya. Dari pihak kami juga kita menurjukan tim untuk mengembalikan psikis terhadap korban supaya tidak ada trauma terhadap korban. Pengeroyokan dan penganiayaan seorang perempuan terjadi pada 4 Agustus selalu di kecamatan Cita Miang, kota Sukabumi. Sembilan pelaku, salah satunya kekasih korban, sempat menabrakan motornya ke arah korban. Warga sekitar yang melihat pengeroyokan itu langsung datang dan membuat para pelaku melarikan diri. Dari pemeriksaan sementara diduga pengeroyokan terjadi karena motif asmara dan rasa jemburu. Lalu bagaimana upaya pengejaran tujuh pelaku lainnya yang masih buron? Kita tanyakan langsung pada jurnalis kompasivi Andris Mukhtar di Sukabumi, Jawa Barat. Andris, dari sembilan pelaku, tujuh saat ini masih buron. Lalu apa saja langkah kepolisian untuk mengejar para buronan yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap remaja putri? Arjuna dan Saudara, Posek Cita Miang, kota Sukabumi, kota telah membentuk tim untuk melakukan pengejaran dari tujuh pelaku yang masih buron dan terutama satu pelaku yang menjadi pelaku utama dari kejadian pengeroyokan atau penganayaan yang terhadap korban. Saat ini tim dari Posek Cita Miang masih terus memburu tujuh pelaku lainnya karena baru dua pelaku yang saat ini disangkap dan masih proses dan dijadikan tersangka di Posek Cita Miang ini. Saat ini tim pun masih berada di luar untuk melakukan pengeroyokan. Untuk saat ini bagaimana dengan status dua orang pelaku? Apakah statusnya sebagai saksi atau sudah naik ke tahap penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka Andris? Ya, untuk dua tersangka, dua pelaku ini sudah ditetapkan menjadi tersangka karena ada di mengikuti ataupun melakukan pengeroyokan yang terhadap korban ini. Dua tersangka ini masih berada di Posek Cita Miang dan tim dari Posek Cita Miang masih memburu tujuh pelaku. Begitu, Arjuna. Ya, hingga saat ini apa menjadi motif penganian terhadap remaja putri ini dan bagaimana kondisi dari korban? Ya, untuk motif para pelaku ini memang kepolisian dari Posek Cita Miang telah memeriksa dan memang kasih motifnya asmara dan cemburu. Untuk korban sendiri saat ini kondisinya sudah membaik dan tidak ada luka yang serius hanya mengalami luka memar dan korban pun saat ini sudah berada di rumahnya. Begitu, Arjuna. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompasivi Andris Mukhtar dari Kota Sukabumi, Jawa Barat.